Cara melihat arsip cerita atau story cerita di Facebook ya Jadi mungkin kalian ingin melihat biasanya ada notifikasi ya Bahwasannya cerita tersebut sudah lama atau sudah kita arsipkan ya Jadi kalau kalian ingin melihat lagi akan saya kasih tahu untuk solusinya dan tipsnya Untuk cara melihat story atau cerita di Facebook lewat arsip ya Jadi caranya sangat mudah sekali ya untuk kalian semua Bisa kalian lakukan melalui browser ataupun di aplikasi Facebook ya Nah kali ini saya menggunakan aplikasi Facebook Saya akan melihatnya melalui aplikasi Facebook ya Ini juga bisa kalian lakukan di browser yang lain Caranya sama Langsung saja bagaimana untuk cara melihat cerita atau story arsip di Facebook Kita langsung buka saja Setelah seperti ini Kalian saya sarankan Bisa pilih untuk gambar pengaturan itu Kita klik Nanti tambelannya akan seperti ini Selain untuk kalian di scroll saja Di scroll kita cari Di sini banyak pilihan ya Jadi yang kalian pilih Jadi yang kalian pilih yaitu Kita cari dulu Yang kita pilih yaitu yang namanya Log aktivitas Silakan untuk sahabatku Diklik saja yang namanya log aktivitas Kita coba klik ya Nanti kita akan dibawa ke sini Setelah kita dibawa ke sini Apa yang harus sahabatku lakukan Ya Yaitu Sahabatku di klik saja yang kiri pojok Ya Itu ada tulisannya arsip ya Silakan untuk sahabatku di klik saja untuk arsip tersebut Kita tunggu Nanti tampilannya banyak sekali ya Kalian tinggal klik saja untuk arsip cerita yang kiri Ya Nanti akan muncul beberapa arsip cerita yang pernah kita buat sebelumnya Ya Contoh Saya ingin membuka yang ini Ya Kalian bisa melihat ada 6 pemeriksa yang lihat Ya Ada 6 pemeriksa yang lihat ya Kalau kalian ingin melihat Siapa saja yang melihat Kalian bisa geser ke pemirsa Otomatis akan melihat Siapa saja yang telah melihat Cerita kalian Ya Ini banyak sekali ya Yang saya arsipkan dari dulu Ada 14 Akun unik yang melihat Cerita saya dulu ya Ini kalau cerita Kita juga bisa lho Melihat Kita klik filter Nah ini kita bisa melihat melalui tanggal juga ya Mulai tanggal berapa Ya Ini sangat menarik sekali Dan mungkin kalian ingin mengenang ya Atau melihat siapa saja yang melihat cerita saya dulu Ya Karena di samping ada gambar Pemirsa Klik saja pemirsa Nanti otomatis akan muncul Nanti otomatis akan muncul Orang-orang yang melihat status Terus Atau cerita di Facebook kalian yang sudah kalian arsipkan Ya Sangat mudah sekali ya Sudah hafal ya Caranya ya Tadi seperti ini ya Caranya ya Pilih satu persatu Pilih satu persatu arsip mana yang ingin kalian lihat atau kalian pulihkan ya Nah kalau memulihkan tinggal tekan saja ya Sepertinya bisa ya Atau kalian klik bagikan cerita Bagikan cerita Nah ini untuk memulihkan ya Itu saja Dan terima kasih Terima kasih